Apakah Anda memiliki seorang teman yang punya garis tangan lurus di telapak tangannya? Nah, tahukah Anda, bila dalam kepercayaan primbon Jawa, garis tangan semacam itu bisa menjadi pertanda bahwa pemiliknya mempunyai beberapa sifat dan karakter yang identik? Sebagaimana sudah banyak saya rasakan, kepercayaan dalam primbon Jawa tersebut memang tidak bisa dianggap sebagai omong kosong belaka. Tak sedikit teman yang memiliki garis tangan lurus memang punya sifat-sifat yang hampir sama dan sesuai dengan ramalan dalam primbon? Nah, di artikel berikut ini kita akan mencoba mengulas tentang apa saja sifat dan karakter identik dari watak orang yang memiliki garis tangan lurus tersebut. Silakan disimak agara Anda nantinya bisa menilai benar dan tidaknya penyampaian primbon ini dengan membandingkan sifat watak yang diramalkan dan sifat watak teman Anda. Arti garis tangan lurus dalam disiplin ilmu palmistri atau ilmu yang mempelajari tentang pola garis tangan manusia, garis tangan lurus sering dikenal dengan istilah simian lain. Berdasarkan survei yang dilakukan dalam disiplin ilmu tersebut, diketahui bahwa hanya sekitar 3% atau 3 dari 100 orang di dunia yang memiliki garis tangan semacam ini. Sebuah garis tangan dikatakan lurus adalah bila pada telapak tangannya terdapat satu garis lurus yang tidak putus dari ujung kiri ke ujung kanannya. Coba perhatikan gambar di atas. Menurut kepercayaan ilmu kejawen, garis tangan yang lurus konon bisa menjadi pertanda adanya lima watak yang dimiliki oleh pemiliknya. Kelima watak dan sifat tersebut antara lain memiliki pukulan yang panas, cekatan dalam bekerja, bersifat keras hati, boros, dan doawe. 1. Pukulannya panas sifat pertama yang lazim dimiliki seorang dengan garis tangan lurus adalah memiliki pukulan yang panas. Artinya, bila telapak tangan yang bergaris tangan lurus itu sampai memukul atau menampar seseorang, maka orang tersebut akan merasakan pukulan yang menyakitkan, sekalipun pukulan yang diterimanya itu adalah pukulan yang pelan. Pada beberapa kasus, pukulan dari orang dengan garis tangan lurus tak jarang bisa sampai membuat seseorang mengalami demam panas. Percaya tidak percaya, Anda tentu bisa menilainya sendiri. 2. Cekatan seorang yang memiliki garis tangan lurus biasanya juga cekatan dalam bekerja. Ia memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan tugas secepat dan serapi mungkin. Dalam bekerja, sangat jarang ia berhenti dan meninggalkan pekerjaannya sebelum mencapai target yang telah dibuat. Selain kebiasaan ini, mereka juga biasanya memiliki kreativitas tinggi dalam mencari jalan untuk memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang dirasanya sulit. 3. Keras hati entah bagaimana hubungannya, yang jelas garis tangan lurus pada telapak tangan juga bisa menjadi gambaran sifat keras hati si pemiliknya. Keras hati di sini maskudnya bisa positif maupun negatif. Dari sisi positif, mereka biasanya punya kemauan keras sehingga akan berusaha sekuat yang ia mampu untuk mewujudkan keinginannya. Sementara dari sisi negatif, ia akan sulit dinasihati dan menganggap pendapatnya lah yang paling benar. 4. Boros sifat buruk lain yang dimiliki seorang dengan garis tangan lurus berkaitan kemampuannya dalam memanajemen keuangan. Seperti yang saya perhatikan, orang-orang bergaris tangan lurus yang saya kenal memang sangat boros dan tidak bisa menabung. Karena hal itu, seberapapun besar gaji atau pendapatan yang diterimanya, ia akan selalu kekurangan. Tak jarang, untuk mencukupi kekurangan itu mereka terpaksa berhutang. 5. Penderma sifat boros yang dimiliki oleh orang bergaris tangan lurus umumnya sesuai dengan gaya hidupnya yang royal. Mereka mudah memberi pada orang yang dirasa dekat dengannya. Lebih-lebih pada orang yang sedang dalam kesulitan, sifat royal tersebut sering berbuah pada walas asih dan keinginannya untuk berderma. Nah, itulah 5 wata atau sifat yang menurut Primbon Jawa biasa dimiliki oleh orang-orang dengan garis tangan lurus. Silakan buktikan benar tidaknya dengan melihat kepribadian teman-teman Anda yang memiliki garis tangan semacam ini. Atau apakah mungkin Anda sendiri yang memilikinya? Semoga bermanfaat.